Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak kelas 6 Bertemu kembali bersama ibu Frida Febriani Mahasiswa PTGK UPI Kampus Purwakarta Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Nah pada kesempatan kali ini Ibu akan membersamai kalian belajar Matematika Nah sebelum memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing ya Berdoa dimulai Amin, berdoa dicukupkan Baik anak-anak pada pengajaran kali ini Kita akan belajar Matematika Bab 3 Lingkaran Dengan materi pokok, unsur-unsur lingkaran Dan keliling lingkaran Adapun tujuan pembelajaran hari ini Murid dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran Dan keliling lingkaran Menganalisis dan memecahkan soal dalam kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan taksiran lingkaran Untuk topik bahasan lingkaran kali ini Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri lingkaran Yang kedua ada contoh-contoh benda lingkaran Yang ketiga belajar mengenai unsur-unsur lingkaran Dan yang keempat ini belajar mengenai keliling lingkaran Anak-anak pernahkah kalian menaiki permainan biang lala Berbentuk apakah ya permainan biang lala itu? Nah permainan biang lala itu berbentuk lingkaran Nah mari kita simak penjelasan mengenai lingkaran Apa itu lingkaran? Nah lingkaran adalah kumpulan titik-titik Yang membentuk suatu lengkungan Yang memiliki panjang yang sama terhadap satu titik Ada pun ciri-ciri lingkaran ini Yang pertama lingkaran termasuk bangun datar Lalu lingkaran juga tidak memiliki sudut siku-siku Contoh dari benda-benda yang berbentuk lingkaran Ada apa saja? Seperti roda Lalu ada uang kohit Lalu ada tutup botol Ada kaset Ada piring Lalu ada jam Dan ada bola Nah yang selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran Ada apa saja ya unsur lingkaran itu? Nah unsur lingkaran terdiri dari titik pusat Lalu yang kedua ini ada jari-jari Yang ketiga ada diameter Yang keempat ada busur Yang kelima ada tali busur Yang keenam ada tembereng Yang ketujuh ada juring Dan yang terakhir ada kapotema Nah yang pertama ini kita akan membahas mengenai unsur lingkaran Yaitu titik pusat Nah disini dapat kita lihat ya Bahwa titik pusat adalah titik tengah lingkaran Lalu yang kedua ini ada jari-jari Dimana jari-jari ini adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran Unsur lingkaran yang selanjutnya Yang kedua ini ada diameter Nah diameter adalah tali busur terpanjang yang melewati titik potong pada suatu lingkaran Lalu yang selanjutnya ada busur Nah busur adalah garis lengkung yang berimpitan dengan lingkaran Unsur lingkaran yang selanjutnya ini ada tali busur Nah dapat kita lihat tali busur ini adalah tali busur terpanjang yang melewati titik potong pada suatu lingkaran Nah yang selanjutnya ini unsurnya ada tembereng Nah tembereng adalah bidang datar pada suatu lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan suatu busur Unsur selanjutnya ada juring Nah juring adalah salah satu unsur lingkaran yang areanya diapit oleh busur dan jari-jari lingkaran Lalu yang terakhir ini ada apotema Apotema itu adalah garis tegak lurus yang menghubungkan satu titik pusat lingkaran dengan tali busur Nah yang selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling lingkaran Apa itu keliling lingkarannya? Nah keliling lingkaran adalah garis panjang yang mengelilingi lingkaran Nah agak pun rumus dari keliling lingkaran Kita ketahui bahwa jika keliling lingkaran yang diketahui dengan jari-jari Rumusnya keliling sama dengan 2 dikali dikali dengan jari-jarinya Nah yang selanjutnya ini kita akan belajar mengenai luas lingkaran gitu ya Luas lingkaran ini adalah ruang yang ditempati dalam batas keliling lingkaran Tadi kita belajar kalau keliling lingkaran itu seperti mengelilingi lingkaran ya Nah untuk luas lingkaran ini berarti sebuah ruang yang ditempati dalam batas keliling lingkaran Lalu rumus dari luas lingkaran ini Jika diketahui jari-jarinya maka luas lingkaran sama dengan pi dikali dengan R dikali dengan R Atau biasa kita menyebutnya dengan R kuadrat gitu ya R dikali R Jadi luas sama dengan pi dikali R kuadrat Yang selanjutnya ini perlu kita pahami ya dan ingat baik-baik bahwa R ini merupakan jari-jari B ini merupakan diameter K adalah keliling L adalah luas Dan pi ini dibaca dengan pi Dimana nilai pi ini 3,14 atau pi sama dengan 22 per 7 Nah dimana jika pi 3,14 ini digunakan jika jari-jari atau diameternya itu bukan kelipatan 7 Lalu dengan pi yang menggunakan 22 per 7 ini berarti jari-jari atau diameternya ini merupakan kelipatan dari 7 Hitunglah keliling di bawah pi Nah kita lihat bahwa disini gambarnya itu berbentuk lingkaran Diketahuinya apa? Jari-jari ya Betul sekali Nah disini jari-jarinya itu 7 cm Nah kita dalam mencari keliling ini Membutuhkan pi ya Nah disini pi nya menggunakan 22 per 7 ya Karena 7 merupakan kelipatan dari 7 gitu ya Jadi disini kelilingnya itu 2 dikali dengan pi dikali dengan R Lalu masukkan angkanya 2 dikali dengan 22 per 7 dikali dengan 7 sama dengan 44 cm Bangun datar lingkaran Lalu yang diketahuinya ada apa? Diameter ya Ada diameter Berapa diameternya? 8 cm Nah ditanyakannya itu kelilingnya Yang pertama itu kita mencari diameternya Diketahui diameternya Nah disini diameternya itu 8 cm Yang mana 8 ini bukan merupakan kelipatan dari 7 Berarti menggunakan pi nya ini 3,14 Nah disini tinggal dimasukkan Nah disini tinggal dimasukkan Keling-ling sama dengan pi kali D D itu diameter Lalu disini masukkan pi nya 3,14 dikali dengan 8 Sama dengan 25,12 Luas lingkaran itu pi dikali dengan R kuadrat gitu ya Atau pi dikali R dikali R Disini masukkan pi nya itu 3,14 Nah jari-jarinya itu berapa? Tadi diameternya 8 cm Berarti jari-jarinya 4 cm Karena jari-jari itu 2 kali nya dari diameter Berarti diameter itu setengahnya dari jari-jari ya 2 kali jari-jari Jadi disini jari-jari nya itu dimasukkan 4 ya Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16 gitu ya Berarti 3,14 dikali dengan 16 Sama dengan 50,24 cm persegi ya Karena ditanyakannya itu luas Jadi cm persegi Baik anak-anak Pembelajaran matematika mengenai unsur lingkaran dan keliling lingkaran telah selesai Jangan lupa untuk selalu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Dan jangan lupa untuk mengisi soal latihannya Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya Terima kasih anak-anak Sampai jumpa